Halo Lengadoho bertemu lagi di Laper Pak Pada Laper Pak Laper Pak Laper Pak jadi Laper Pak itu sebenarnya konten makan, cuman ini kan kita sambil nunggu, jadi ini kita lagi ada di Telaga Sampiren, habis promo film Miracle in Cell No. 7 di Cengkareng sekarang kumpung ketemu Pada lagi makan, kita mau ngobrol ngobrolin soal perjalanan hidup dari seorang Pade Indro seru ya seru kayaknya ya tapi Pade, saya tuh penasaran Pade, Pade kan main film itu tahun berapa Pade? 78 per tahun 78, sederus 78 akhir 78 kami rooting film, mau di film dulu kan karena dari tahun 77 udah dicari-cari dikejar-kejar, akhirnya baru 78 akhir kita oke yang nyari itu Pade atau? produser, produser film PH PH kalau sekarang ya oh yang nawarin? iya karena kan kita 76 tuh masih show, udah show tapi udah di di kalangan anak muda mahasiswa kayak gitu tapi terus berkembang-berkembang ditemuin Mus Mu'alim suaminya dia rajanya apa ya operat gitu nah ditemuin dia tahun 77 tahun baru 77 kita disitu meledak nah itu mulai 77 banyak dikejar PH kita itu kayak show stand up gitu Pade ya? enggak kita variety variety show gitu oh variety show di TV? iya itu pertama kali? tahun 77? iya tahun 77 dan itu bulan udah abis udah abis orang happening banget itu semua oh gitu dan kan dulu kan TV cuma satu TVRI jadi semua orang matanya ke situ lah oh yang kalau diceritain sama orang tua saya itu dulu yang masih programnya terus baru iklan iklan semua sejam iklan semua gitu Pade dulu ya iya 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 terus akhirnya 78 ditawarin main film sebagai pemeran utama langsung Pade iya kita semua pemeran utama judulnya yang apa? mana tahan oh itu mana tahan film pertama Pade? film pertama sama LV Spicey sama LV Spicey Pade berarti bertiga langsung sebagai pemeran utama tuh? empat berempat lu masih ada nanu oh iya sama nanu itu lancung pemeran utama dan enggak ada maksudnya kayak aktor kalau sekarang kan misalnya kayak komedian gitu pasti ada aktor aktor yang emang aktor filmnya gitu misalnya ada kayak bang vino ada siapa? enggak ada tapi ada yang tua-tua ya Kusnosi Jarwadi misalnya sebagai cameo iya ibu Rahayu FnD oh itu itu perjalanan dari situ Pade? iya dari situ nah pertama war kop itu berarti kan dari panggung ke panggung Pade? iya bahkan radio dulu ya pertama radio ya radio panggung ke panggung radio panggung ke panggung sampe udah di film sampe udah di film juga kita masih panggung ya iya 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 terus baru ke variety show ke TV baru ke film perjalanannya iya 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 dari pertama kali war kop terbentuk sampe akhirnya main film itu berapa tahun Pade? war kop terbentuk tahun 73 73? iya main film pertama 78 5 tahun Pade? hmm berarti duluan eee panggung atau radio? radio 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 dulu kita di radio tuh kan seolah-olah di warung kopi gitu jadi drama sih sebetulnya ya oh tapi komedi gitu ya komedi jadi bermain karakter? iya main karakter kita main misalnya aku aku main gak kurang dari 5 peran kasino gak kurang dari 5 peran manu 3 peran bono aja yang 1 peran oh gi jadi awalnya dari situ terus baru panggung ke panggung ketemunya gimana Pade? nah kalo ketemunya kan mereka sebetulnya anak-anak kepala ya aku anak kecil nih anak yang kebetulan aku tetanggaan sama aku kan anak perambol seasli ya oh nah tetanggaan sama studionya ya kalo mereka cuman datang sendiri berdua itu aku dipanggil temen-temenin temen-temenin nah sampe akhirnya itu berlaku dari tahun 75-an lah aku SMV eh aku SMA eh aku SMA jadi 73 itu berdiri sama program punya Warkov itu tapi Pade belum belum bener-bener masuk tuh belum baru om kasino dulu pertama tuh om kasino om tangu Budi Badil Budi Badil tuh yang ininya justru pengarahnya pengarah pengarah perangnya gitu dia nah 74 itu masuk 74-75 itu masuk Mas Dono 76 masuk aku oh biasa maksudnya Pade 76 baru masuk itu 77 tiba-tiba udah ada acara TV 76 itu aku langsung masuk gak tindor Dono gak bisa kalo di panggung jadi aku langsung masuk panggung tuh iya 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 eh masuk bagus kargus masuk panggung juga tuh tahun 76 karena mereka tahu aku aktif di SMA kan aku aktif di teater dia di MC juga sambil ngocol gitu gitu nah akhirnya aku langsung gantiin Dono 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 diam kalo di panggung itu dia harus konsep nah karena waktu itu kan kita spontan gitu masih spontan ya Pade ya oh baru tuh film bisa dibilang berarti Pade yang ini ya yang yang pemantik lah eh gak tahu juga pokoknya anak-anak selalu bilangnya gila nih anak udah diminta diambil kan aku bukannya diminta masuk kan banyak yang kepengen masuk kan iya tapi Pade yang ditarik iya aku dicomot ditarik aku ingat bener tuh waktu itu aku lagi bertanding baseball mereka dateng buka sini bumben nih sporterin gitu kan aku pikir padahal ini SMA bukan Prambol iya gak tahu dia mau bilangnya bro lu mulai ntar malam itu Kamis tuh kita kan malem Jumat mulai ntar malam lu mau gak permanen ditawarin permanen di luar permanen gitu ya aku cobalah kan terus permanen ya permanen minggu itu juga ada permintaan SMP 1 aku ingat bener inaugurasi apa SMP 1 gue langsung masuk langsung masuk langsung masuk langsung naik panggung sama ya berarti ini bisa jadi contoh nih Pade Soleh saya kan juga sekarang nih lagi bikin grup komedi Pade namanya tuh GJLS tapi kan gak jelas gitu aku Rizpo Rizpo ya Pade tau lah Rizpo sama Hibzi Hibzi kan itu 2 orang tuh gak jelas tuh Pade kan nah justru aku yang jelasnya absurd mereka berdua jadi kayak itu secara formula udah pas tuh 2 orang aneh sama 1 orang ya merasa dirinya normal gitu bertiga ya bertiga Pade karena bertiga itu ganjil itu lebih enak mainin maininnya jadi udah ketahuan korbannya siapa ininya yang nganter siapa yang nebelin siapa gitu Pade ya nah kita target kita nih sekarang kan kita Alhamdulillah kalau kayak Youtube acara TV tuh udah lumayan Pade udah ada lah gitu diundang sekarang target kita tuh pengen punya film Pade yang kita bertiga cuman kayak kita tuh kayak masih pesimis gitu maksudnya bisa gak ya kita bertiga main film tapi kita bertiga sebagai pemeran utama karena kalau kalau sekarang tuh Pade mungkin gak tau ya kalau jaman dulu tuh kan mungkin orang main film tuh masih bener-bener ngeliat kualitas atau emang karena film jarang lah belum ada begitu banyak saingan kali ya sekarang kan PH ada banyak banget gitu kan iya aktor banyak banget gitu kan nah sekarang tuh kayak suka ditanyain jumlah followers gitu-gitu kalau kita gak ada secara ketampanan kita gak ada yang ganteng lagi bertiga tapi gini ya kalau menurut aku ya yang paling perlu dihadari betulnya bahwa film itu diperlukan aktor bukan komedian iya 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 jadi cara berpikir lu tuh harus ke situ ketika lu di film lu kan sekarang komedian iya Pade yaudah komedian aja tetapi ketika nanti lu di film lu harus jadi aktor iya Pade harus jadi aktor even komedi gak salah komedi ya lu garak dulu komedinya seperti apa tapi ketika itu film jalan lu harus jadi aktor harus jadi aktor iya bener membawakan apa naskah komedi scriptnya jadi kita bongkar dulu kalau mau jadi kita ya kayak film Miracle kan kita seperti itu kira-kira iya kan kita reading kita tentuin dulu nih kita komedinya mau arahnya dimana kita kan ngobrol dulu kan kira-kira seperti itu kita komedi Korea inget banget dulu kita ada halo halo nah ya itu kalau di film Miracle itu kan kita emang udah nentuin dulu nih Joksi mau arah kemana gitu begitu kita diset ya kita sebagai aktor ngikutin script yang ada film Warhok itu dulu satu naskah dari naskah pertama itu bisa 10 sampai 15 kali kita ketemu untuk menghasilkan naskah terakhir oh draftnya atau draftnya jadi kalau dari penulis tuh gak ada draft berapa-berapa iya oh jadi udah bareng sama aku nanti masuk kita penulis harus tetap ada tuh ya harus tetap merampung kita punya apa oh ini alasan lu apa lucu jadi kalau dulu tuh bener-bener kolektif lah jadi penulis kan kalau sekarang pada yang saya tahu ya kadang kan kita kayak udah nerima script udah draft 5 draft 6 terus kita baca kita reading kalau misalkan emang ada yang mau dinin kita notes doang kan kita gak kita ikut garap sampai terakhir sampai terakhir iya oh berarti panjang juga perjalanan panjang panjang bisa sebulan sebelum sebelum itu bisa sebulan kita buat nah tidak ada workshop gak ada workshop gitu jadi langsung sekalian jadi kita sebagai bentang utama udah tahu kita udah gak pegang script berarti pemain juga bener-bener bener-bener ngikutin script eh maksudnya ngikutin bedah script tuh bener-bener ngikutin bedah script ya jadi karena script itu juga udah masuk kotak kita disitu iya jadi kita tahu semuanya jadi kita kadang pada ya saya jujur ya awal-awal main film nih saya mungkin bukan awal-awal beberapa film saya tuh karena scene-nya cuma 5 scene, 6 scene kita gak baca semua full script itu sekarang modelnya gitu iya nah itu dulu gak? dulu walaupun lo main 5 5 scene lo harus baca semuanya? iya jadi kadang kita gak tahu nih scene sebelumnya alesannya apa terus misalnya kita tuh harusnya responnya seperti apa gitu jadi kadang kita gak secara continuity tuh kadang actingnya jadi jelek tuh nah di film Miracle ini saya bener-bener belajar tuh karena kita reading ikut semua terus sampai akhirnya script semuanya kita baca ikut baca semua kan ikut baca itu ikut muangin ikut muangin jadi tahu iya jadi kayak scene mana? scene ini? oh scene ini udah tahu tuh jadi kalau misalkan kayak demis atau apa kita bisa ngingetin eh ini scene sebelumnya itu kan ini nih itu juga sering terjadi waduh ini kan sebetulnya alasannya kayak gini iya kenapa pertamanya gak gini gitu kan iya setupnya harus ada nih harus ada iya kayak ya kayak yang kita gebukin si bule itu kan itu kan ngambilnya jauh banget kan yang di film Miracle adalah gitu jauh banget cuman akhirnya itu kita pelajarin tuh wah keren ya kayak gitu sebenernya kita jadi ya udah lengket lah iya akhirnya udah 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 jalan udah gak jalan bener-bener kerja kolektif oke deh terima kasih padeh ini banyak banget insight hari ini ngobrol soal padeh sekarang kita mau lanjut makan ntar makannya sering mau direkam boleh buat beauty shot-beauty shot udah tetep lapar pak eh guys disangkain vlog kali ya enak padeh satema rangginya enak sampai ketemu lagi di lapar pak